Mirsa hari ke-31 pasca jatuhnya pesawat RSI QZ8501, satu jenazah berjenis kelamin perempuan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Hingga saat ini jumlah jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim sebanyak 70 jenazah. Jenazah tersebut langsung diterima tim DVI Polda Jatim dan dimasukkan ke dalam cool storage. Identifikasi jenazah akan dilakukan Rabu pagi. Dengan datangnya satu jenazah baru ini, Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim sudah menerima 70 jenazah. 55 jenazah diantaranya sudah berhasil teridentifikasi dan diserahkan ke keluarga. 15 jenazah lainnya masih dalam identifikasi tim DVI Polda Jatim.